oke guys, hari ini kita kedatangan paket isinya adalah hewan yang berbisa dan dia udah besar banget, langsung aja ditahan boxing, gak pake lama guys, let's go ini guys, kita akan melihat isinya, oke ini dia anaknya, apakah dia masih sehat di dalam sini, oke, kita keluarkan guys nah ini dia guys, Omre udah buka, dan Omre kaget banget, ini kenapa ya kok kondisinya kayak gini ini kayaknya dia lagi molting deh guys, coba kita cek oke guys, jadi ini dia tarantulanya, langsung aja coba kita cek ya guys nah, ternyata dia ini lagi molting dia guys, barusan selesai moltingin ini Omre kaget, Omre kita tadi meninggal anaknya, ternyata ini dia tarantulanya dia masih agak lemes di sini, kasian, kalau gitu langsung aja kita buka biar dia dapet udara ya oke, langsung kita buka saja di sini guys, semoga dia masih dalam keadaan yang sehat ya karena ini di jalan sudah sekitar hampir 2 hari ini, kasian anaknya guys wah ini guys, anaknya guys, nah ini adalah kulit moltingnya ya ini adalah kulit moltingnya, tapi udah agak rusak biasanya kalau anak-anaknya Omre, Omre simpen ini guys, kulit tarantulanya gak apa-apa kita keluarin dulu, dan ini dia tarantulanya guys wah, ini lembab banget sih, berarti aman ya, harusnya dia di jalan masih basah, gak sampai kering biasanya tarantulanya tuh kalau kering dia gak selamat guys oke, kita coba keluarin pelan-pelan ya guys aduh, ini guys, anaknya kayaknya lemes sekali ya karena wajar dia ini habis molting ya dan dia ini mungkin baru banget selesai molting tapi di sini Omre cek-cek ya, kelembabannya masih oke banget biasanya tarantulanya tuh kalau dia kering, dia akan gak selamat ya tapi ini oke kok guys, masih lembab dan dia ini masih hidup juga, walaupun dia lemes sekali tuh coba kalian lihat guys, lemes banget tuh dia ini tapi di sini Omre yakin dia masih bisa survive ya guys karena dia ini wajar banget guys karena tarantulanya kalau abis molting tuh dia capek banget pastinya gak apa-apa guys, gak masalah itu hal yang sangat-sangat wajar ya guys jadi di sini kita akan tunggu aja sampai dia bisa fresh lagi guys karena dia ini kaki belakangnya pun juga masih belum sempurna guys ya dia ini masih lemes sekali guys Omre harap di sini dia bisa cepat recovery ya guys supaya dia bisa segar kembali guys nah Omre di sini coba pegang guys dan iya ternyata dia ini lemes banget guys kasian ya, dia kecapean sekali nih dari perjalanan sambil molting juga astaga nah ini sellernya kurang ngerti kayaknya ya kalau ini lagi molting tapi yaudahlah gak masalah ya kita coba sekuat tenaga supaya dia bisa survive guys kasian banget soalnya ini Omre pertama kali juga unboxing tarantula sebesar ini dan dia molting di jalan kok bisa ya nah ini dia anaknya guys dia masih mengkerut ya guys ya karena dia juga mungkin masih mengumpulkan tenaga di sini Omre udah siapin kokopit karena Omre mau taruh dia ke kokopit aja supaya dia bisa nyaman supaya dia bisa cepat adaptasi dan supaya dia bisa cepat healthy pokoknya cepat recovery yang pasti guys oke jadi di sini guys Omre mohon doanya dari kalian supaya tarantula yang satu ini dia bisa cepat pulih ya guys nah ini udah ditaruh di kokopitnya supaya dia makin nyaman supaya dia bisa cepat adaptasi supaya dia bisa cepat pulih yang nomor satu guys ini Omre deg-degan banget ini gimana apakah anak ini bisa survive apakah ini juga temennya Omre ini juga lagi bingung guys karena ini tarantula adalah punya temennya Omre ya guys dia yang beli dia Omre bantu unboxing aja di sini guys ya ini adalah jenisnya berakipel mahamori persis kayak punya Omre yang di rumah guys ya semoga dia bisa survive semoga dia bisa cepat pulih ya guys Omre deg-degan banget ini pertama kalinya juga Omre unboxing dia lagi molting ya guys tuh keliatan ya kulit moltingannya kayak gini perfect sih moltingnya tapi yaudah lah gak apa-apa ya ini mungkin tarantulanya juga pasti capek ya guys Omre kalau jadi si tarantula juga pasti capek guys yaudah kalau gitu kita doakan yang terbaik untuk anak satu ini supaya dia bisa cepat pulih guys ya karena Omre juga yakin sih ukuran-ukuran segini ini ukuran yang aman ya guys ya cukup kuat dia sudahan guys jadi dia ini walaupun dia lagi sakit lagi lemes kayak gini dia kemungkinan besar bisa selamat untuk pulih ya guys nah ini guys Omre coba ya guys sengol-sengol disini dan dia ada respon ternyata guys tadi waktu diganggu seperti ini dia bisa respon masian guys masih bisa respon nendang bulu jadi itu pertanda baik masian guys karena ciri-ciri tarantula sehat itu dia agresif ya guys justru tarantula yang galak yang agresif yang dia bisa menyerang itu justru adalah tanda tarantula dia sehat nah ini kaki kirinya Omre bingung ini kenapa ya kayaknya dia itu ada sedikit kesalahan waktu molting atau dia itu terbentur waktu di pengiriman guys aduh kasian banget ya guys semoga dia bisa pulih ya guys kata sellernya ini bisa pulih dalam waktu setelah ya dua kali sekali dua kali molting lah ya guys semoga dia bisa pulih ya guys yang penting nomor satu dia harus bisa pulih dan sehat dulu guys disini Omre sedih dan bingung banget ini gimana cara ngatasi kayak gini guys nah jadi disini guys ini tarantulanya itu dia kondisinya kurang sehat guys nah ini kasian banget tapi disini gak apa-apa kita masih berharap semoga dia bisa pulih ya mungkin dia dehidrasi di jalan atau gimana tapi gak apa-apa kita tunggu dulu sampai besok apakah ada perkembangan nanti Omre bakal update lagi ya guys jadi ditunggu ya nah jadi dia ini guys dia ini juga kemungkinan besar ya karena habis molting dia itu tadi waktu dateng kondisinya udah molting di jalan guys jadi mungkin dia lemes ya karena habis molting dia energinya terkuras banyak dan dia pasti kalau primol dia itu juga pasti mau go makan selama berbulan-bulan jadi ya gak apa-apa kita disini berharap dia masih sehat aja guys semoga besok dia ada perkembangan ya guys ya oh iya guys menurut kalian gimana kira-kira terantuk lah yang dia ada seperti ini tuh apakah dia masih bisa survive ya guys kalau menurut Omre ini masih bisa dia survive masih bisa tapi untuk saat ini dia emang keliatan lemes banget dan dia udah pasti gak mau makan guys jadi disini kita cuman bisa nunggu dia supaya energinya pulih setelah molting jadi disini kita cuman bisa menunggu dan kita menunggu hasil yang terbaik ya guys ini Omre tunjukkan lebih dekat anaknya guys ya coba ya guys disini kita sentuh sedikit ya kita sentuh bagian perutnya nah disini dia gak respon guys apakah dia tuh mungkin sangat-sangat kelelahan atau gimana Omre juga kurang tau guys disini Omre pegang-pegang juga kakinya dia masih gak respon mungkin capek ya tadi dia habis diganggu juga ya yaudah kalau gitu guys ini lebih baik kita tunggu dulu aja sampai dia bisa cepat pulih guys nih jangan kita ganggu dulu deh guys ya kasian banget yaudah kita update besoknya ya guys nah ini Omre dateng lagi ke rumah temennya Omre dan ini dicek ternyata udah sedikit lebih seger ini anaknya guys udah sedikit pulih dia nih guys tapi kaki sebelah kirinya tuh oh tuh 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 galak banget ya tadi keliatan banget ya nenang bulu guys tuh 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 galak dia guys nah ini artinya dia udah mulai pulih tapi kaki belakang sebelah kirinya itu kenapa kok dia gak miring gitu ya guys ya Omre curiga nih kasian dia patah kakinya guys tapi Omre masih belum melihat detail tentang kaki belakangnya jadi gak apa-apa Omre tadi bilang kemarin-kemarin omre udah bilang kita udah bilang ke sellernya katanya itu bisa pulih untuk dalam waktu ya 1-2 kali molting yaudahlah ya kita tunggu dulu yang penting anak satu ini bisa saya dulu guys ya anak satu ini namanya belum punya nama belum punya nama guys coba kalian komen ya guys nah disini coba ya guys kita mau coba kasih makan dulu pake jangkrik ya siapa tau dia lapar mau makan guys nih temennya Omre kasih makan 1 nah gak di respon guys yaudah pasti Omre udah yakin 100% ini anak gak mau makan pasti guys udah pasti belum mau makan ya karena dia ini baru molting juga mana mungkin kasih makan tapi Omre kemarin tanya ke sellernya katanya dikasih makan aja gak mungkin mau makan loh kayak gini loh gak dimakan guys ya kan jangkriknya malah lompat-lompat yaudah kalau gitu kita biarin dulu aja guys ya ini anak satu ini udah pasti gak mau makan Omre juga punya di rumah kayak gini punya Omre tuh gak makan sampe berbulan-bulan loh sebelum dan sesudah molting emang gitu guys ya jadi ini tarantulanya masih belum mau makan guys gak apa-apa kita tinggal aja 1 ekor jangkrik yang agak kecil disana soalnya kalau jangkrik besar takutnya galak nanti malah digigitin tarantulanya yaudah kita tinggal dulu dan nanti Omre bakal update beberapa hari lagi ya guys semoga dia sehat terus guys nah ini Omre pulang ke rumah dan Omre juga lihat tarantulanya Omre lagi balik badan kayak gitu Omre kaget kenapa ini anak ini ternyata dia juga lagi molting guys Omre juga punya hamori di rumah dan dia lagi molting wah ini ya berarti tanda-tanda kita harus beli kandang baru karena dia habis molting pasti pertama besar ya guys tuh kayak gini emang ya tarantula kalau molting jadi tarantula kalau molting tuh dia adalah titik terlemah di dalam hidupnya jadi alangkah baiknya kalau molting itu kalau bisa jangan diganggu sama sekali ya guys kalau dia molting itu dia butuh kenyamanan dan keamanan guys jadi alangkah baiknya jangan kita ganggu sama sekali guys oke nah ini akhirnya dia udah beres molting guys nah seperti ini ya kalau dia udah selesai molting yang bener harusnya kayak gini guys perfect ini moltingnya ya coba ya habis gini Omre bakal ambil kulitnya guys dan ini waduh ini berarti Omre harus pesen kandang lagi yang lebih besar guys karena setiap tarantula molting artinya dia bertambah besar ya guys ini Omre lihat-lihat udah mulai sempit kandangnya padahal ini kandang baru juga loh guys ya coba ya Omre ambil aja disini guys kulit moltingnya woi 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 sabar ya nak sabar ya nah emang kalau dia habis molting itu biasanya galak guys nah ini dia guys Omre udah ambil ya dan semoga anak satu ini bisa sehat sampai jumbo ya guys ini kayaknya dua kali molting lagi udah maximum size guys udah gede banget yaudah kita tutup dulu jangan kita ganggu sama sekali karena kalau dia habis molting dia butuh ketenangan dan biar dia adaptasi dulu setelah dia molting dengan tubuh barunya yang lebih besar guys makasih udah nonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati